sudah 3-0 hasilin lagi hai assalamualaikum perkenalkan nama ku Widya teman-teman kali ini aku mau sharing tentang pengalaman ku di Ikea seperti yang udah semua orang tau Ikea buka di Bandung loh tepatnya di Padalarang karena masih dalam pandemi kedatangan dibagi menjadi beberapa sesi per hari untuk info kedatangan lebih lanjut kalian bisa cek di websitenya ada beberapa poin penting untuk kalian yang belum pernah datang ke Ikea saat masuk ke gerbang kalian akan dikasih form oleh Bapak Satpam form itu diisi kemudian dikasihkan saat kalian akan masuk ke gedungnya setelah memberikan form kalian akan dicek suhu dan diberi stiker nanti akan dijelaskan berapa lama lagi durasi yang kalian dapat untuk berbelanja di Ikea saat aku datang kebetulan aku masuk ke sesi 3 dan sisa waktunya cuma 15 menit lagi tapi kebetulan juga aku gak akan lama-lama di Ikea dan sudah tahu mau beli apa jadi ketika sampai jadi begitu sampai aku langsung tanya kakak-kakak Ikea di mana produk yang akan aku beli setelah ketemu barangnya aku langsung foto informasi produknya kemudian jalan deh menuju ke layanan mandiri buat kalian yang akan beli barang berat dan besar biasanya ada informasi produknya dan warna merah nah warna merah itu informasi penyimpanan barang di layanan mandiri kalian wajib tulis atau foto informasi produk tersebut secara detail jadi nanti tinggal ambil deh di layanan mandiri kalau di informasi produknya berwarna kuning berarti barang kalian tidak ada stoknya kalian bisa hubungi kakak-kakak Ikea nya ya kalau barang-barang kecil seperti pot-pot mini ini kalian bisa ambil aja langsung nah ini aku udah masuk ke layanan mandiri trolinya trolin khusus ya ini informasi produk yang aku foto dalam informasi produknya barangku ada di kerak 33 jadi aku langsung deh kerak 33 setelah ambil barang aku sempetin dulu untuk foto-foto biar kekinian jangan lupa di trolin kalian simpan barangnya satu arah barcode nya biar mudah saat dikasih kalau kalian lupa bawa tas belanja kalian bisa beli dikasih nah akhirnya selesai juga belanja di Ikea barangku emang satu aja yang dibeli jadi gak lama-lama di Ikea nya nanti mampir lagi deh kalau santai ini beberapa tips belanja di Ikea ya bisa kalian baca untuk informasi selengkapnya mengenai sesi kedatangan kalian bisa cek langsung di websitenya nah barang yang aku beli di Ikea itu kursi makan bayi kebetulan kursi SK itu rusak jadi aku beli baru deh karena setelah dilihat-lihat lagi SK itu makannya lahap kalau di kursi ini mungkin dia berasa makan di restoran gitu ya jadi kalau misalnya makan gak di kursi itu dia makannya dikit banget pusing deh mama kalau misalnya anak makannya dikit ya mak ibu-ibu siapa yang anaknya susah makan juga cobain deh anaknya dikasih kursi makan siapa tahu anaknya jadi lebih lahap seperti SK cara rakitnya mudah banget lagi-lagi kalau barang dari Ikea selalu mudah rakitnya jadi bapak ke cepet banget ini ngerakitnya cuma 15 menit kalau durasi aslinya bener-bener tinggal pluk 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 jadi deh ini aku cepetin durasinya biar kalian gak bosan mudah-mudahan kalian mau ya nonton sampe beres tuh kan udah jadi deh bener-bener singkat padat dan cepat apa sih dia jangan lupa ya hal paling utama di meja makan bayi adalah sabuknya jangan sampe kelupaan untuk dipasang karena keselamatan anak itu nomor 1 oh iya ini mejanya bisa dibuka ya jadi satu meja dengan kita pun dia bisa tapi kalau misalnya dia mau meja sendiri bisa juga karena meja makan kita bener-bener kecil jadi aku prepare untuk dipasang aja nah langsung deh udah beres disusun SK langsung nyobain makan disini bener-bener lahap selahap-lahapnya makasih udah nonton ya semoga videonya bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati